Intro Hasil patroli medio Mei 2024 lalu Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh bersama Kanwil khusus Bea dan Cukai Kepulauan Riau serta tim patroli BC-3002 berhasil melakukan pencegahan terhadap sarana pengangkutan laut kapal motor KM Indah 2 GT-45 QQB No. 172 yang sedang melakukan aktivitas pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 591 karton Rokok ilegal yang tidak berpita cukai dengan merek Niken itu diindikasi berasal dari Thailand yang diselundupkan melalui perairan laut Kuala Cangkoy Aceh Utara pada 18 Mei 2024 Selain itu, tim patroli juga terus mengamankan empat tersangka yang berperan sebagai kurir IB, IL, NR, dan AP yang kesemuanya saat ini ditahan di lapas kelas 2A Luksemawe Namun sayangnya, mafia besar dibalik peredaran rokok ilegal itu belum ditemukan Kepala Kantor Direkturat Jenderal Bea dan Cukai wilayah Aceh Safuadi mengatakan barang hasil penindakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara senilai 18,6 miliar dari total nilai barang 14 miliar Safuadi juga menyampaikan nantinya seluruh barang ilegal yang berjumlah 5,9 juta batang rokok itu akan dikirim ke PT Solusi Bangun Andalas untuk dijadikan bahan bakar Rokok ilegal hasil penindakan yang dilakukan di bulan Mei Nah, pengusnahannya tadi simbolis kita lakukan dengan pembakaran tapi kelanjutannya, bagaimana teman-teman warta-teman lihat ini akan diberangkatkan ke Lutlok Nga Solusi Bangun Andalas untuk jadi bahan bakar di sana jadi kita bakar di sana, sekaligus menjadi bahan bakar di Pakai Semen kegiatan penindakan yang kita lakukan di Aceh Utara jadi kerugian negara tadi sudah disampaikan nilai barangnya 14 miliar lebih kerugian negaranya ada sekitar hampir 19 miliar ini total semua ya 591 karton yang kita musnahkan jadi totalnya per karton ada 50 slop, 10 bungkus jadi total semua 5 juta sebarat sebatang ya terdapat 4 orang tersangka inisialnya IB, IL, MR, dan AP yang saat ini sudah ditahan di lapas kelas 2 lusma sebagai kurir yang membawa barang itu tidak perlu dibuatkan juga kepada masyarakat semua rokok ilegal ini isinya bukan tembakau kadang begitu kita bawa ke laboratorium, isinya rumput masa kemudian manusia isap rumput gitu kan itu kan risiko bahayanya lebih bahaya lagi dengan yang digunakan sekarang di rokok yang kita konsumsi di dalam negeri sebagai rokok yang diproduksi di dalam tembakau Head of Media PT SBA Farabi Azwani mengatakan barang ilegal yang dikirim dari Beacukai Aceh bisa menjadi bahan bakar alternatif yang tidak menimbulkan efek apapun untuk produksi semen nantinya barang tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dalam suhu mencapai 1500 derajat celcius barang ilegal ini akan kita masukkan di tanur semen dengan suhu 1500 derajat celcius jadi tanpa ada risiko apapun jadi sudah habis dia terbakar untuk menjadi bahan bakar produksi semen jadi dari sisi safety yang kita jaga dari sisi SOP pekerjaannya dari pengiriman ke sini sampai ke pabrik kami Masya Allah aman dan handiakan dari risiko menjaga dan akan melakukan yang terbaik jadi efeknya tidak ada karena kan dia memang untuk pemakaran alternatif fuel jadi bahan bakar alternatif dia nanti tidak ada efek untuk kualitas semen karena memang kan itu dicek semuanya kualitas semen kita tetap kita cek dan itu tidak ada mempengaruhi kualitas semen karena ini hanya untuk bahan bakar alternatif dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh